Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencari channel akan online match Dan juga tentunya disini akan mereview Rodri takedri-kedri Kemudian ini adalah racikan terbaiknya teman-teman semua Dimana rating maksimalnya cuma bisa nyampe ke 95 Tapi boostingannya tetap 99 Dengan kontrol bola 85 Dribble dan umpan udah 85 plus Dengan sundulan 80 Serta kesadaran bertahan udah 90 plus semua Dan juga tentunya disini gue sengaja tingkatin kecepatan Sama kontak fisiknya Supaya lebih enak aja teman-teman semua Untuk beradu bodi dengan gelandang Ataupun penyerang dari lawan kamu Oke disiarkan langsung dari stadion utama Glora Bung Karno Terjadi pertandingan antara Komuzaki Dan juga tentunya mancini city Dan tentunya disini opencari channel akan langsung aja mereview Teman-teman semua Rodri takedri-kedri Yang offer si nominating item takedri-kedri Termantul-mantul Dan disini teman-teman semua Gue gunakan si Rodri takedri-kedri ini menjadi CMF Jadi dia bakalan agak sedikit maju Karena tentunya teman-teman semua Dia ini memiliki passing yang bagus Jadi sayang banget kalau dia gak ikut support maju penyerangan Dan juga tentunya teman-teman semua Dengan si Rodri menjadi CMF ini Teman-teman semua Dia itu akan lebih maju Dan juga tentunya kayak gini nih Kayak gini dia Rodri takedri-kedri Membangun pola penyerangan Langsung aja disana Ruminige Namun dipotong kembali Dan disini gue tingkatkan lagi Teman-teman semua akselerasinya Supaya bisa nyampe ke 65 Dibandingkan dengan racikan otomatis ya Supaya teman-teman semua Si Rodri takedri-kedri ini lebih cepat Untuk ikut mundur ke belakang Dan juga tentunya tipis-tipis Untuk memaju ke depan Untuk membantu pola penyerangan Karena tentunya teman-teman semua Dengan si Rodri takedri-kedri menjadi CMF ini Teman-teman semua itu akan menambah Opsi passing gue di lapangan tengah Sehingga teman-teman semua membuat Pola penyerangan gue lebih berkembang Kalau dijadikan DMF murni Teman-teman semua pemain jangkar itu Biasanya posisinya lebih dalam di area belakang Dan lebih disiplin teman-teman semua Nah gue jadikan dia CMF Supaya areanya itu agak sedikit maju dikit Enggak terlalu dalam Sehingga ketika bisa penyerangan Teman-teman semua si Rodri takedri-kedri ini Bisa membantu juga Nah disini kayak gini nih tuh Si Rodri takedri-kedri Teman-teman semua menjadi jembatan penyalur Antara CB atau pemain belakang gue Kepada gelandang-gelandang yang ada di depan Sehingga teman-teman semua disini Bisa kamu lihat bola aliran penyerangan dari bawah ke depannya Itu benar-benar mulus teman-teman semua Tanpa masalah Dan juga tentunya Membuat pola penyerangan lebih bervariasi Karena tentunya orang yang ngebantu menyerangnya Itu lebih banyak Dibandingkan kalau misalkan si Rodri takedri-kedri Menjadi DMF Dan disini Bisa kamu lihat teman-teman semua Keunggulan si Rodri takedri-kedri ini Selain dia itu memiliki Statistik defensi yang bagus Dia juga memiliki passing yang bagus Makanya teman-teman semua disini Gue gak ragu juga untuk ngebuat dia menjadi CMF Dan karena gaya permainan dia pemain jangkar Dia tetap teman-teman semua posisinya Lebih dalam untuk membantu pertahanan Jadi hanya sesekali aja Kalau ada ruang kosong Teman-teman semua Kesempatan untuk ikut support maju ke depan Dan juga tentunya disana Masya dan Mbak Pei Berikan waduh 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 Koli balinya malah gak loncat dong Ampun Ampun Dan di lapangan tengahnya Teman-teman semua disini Gue paket duet Rodri sama Frankie Deong Yang pemburu celah Dan disini udah jelas Udah pastilah si Frankie Deong Lebih maju daripada si Rodri Takadri Kadri Teman-teman semua Karena emang yang ditugaskan Untuk ofensif itu adalah si Frankie Deongnya Sementara si Rodri Takadri Kadri nya Teman-teman semua Bertugas untuk menjaga garis defense Teman-teman semua Supaya ketika terjadi Counter attack Takadri Kadri Si Rodri Takadri Kadri ini bisa langsung menutup Dan juga tentunya gila-gila Nampaknya lawan gue Mainan sayap Takayap-kayap Tapi gak apa-apa Disana Wow Untung masih bisa ditutup kembali Dan juga tentunya disana Masih ada di Marco Teman-teman semua Membangun pola penyerang kembali Disana masih ada di Marco Berikan upan terobos Aduh dipotong kembali oleh lawan Pencari channel Dan juga tentunya disana Kita gitak sedikit Teman-teman semua Aduh umpannya terlalu lebar Teman-teman semua Dan tentunya Teman-teman semua Disini sebenarnya Gue fungsikan si Rodri Takadri Kadri ini Untuk menambah orang ya Teman-teman semua Ketika kita kekurangan orang Untuk pasing-pasing Cantik manis majem Nah kayak gini nih Teman-teman semua Si Rodri Sesekali maju ke depan Ketika teman-teman semua Penyerangnya itu Udah fokus di dalam Kotak penalti Supaya teman-teman semua Ketika Bolanya itu Kesulitan untuk dipasakan Masuk ke dalam Kotak penalti Kita agak tarik Keluar kotak penalti Terlebih dahulu Sehingga Ada sedikit Opsi pasing Teman-teman semua Dari Rodri Takadri Kadri Dan itu Bisa memancing lawan Gue teman-teman semua Untuk keluar dari Jona defense Dari dalam kotak penalti Supaya teman-teman semua Pemain yang ada di dalam Kotak penalti lawannya Enggak terlalu kepenuhan Karena cukup sulit juga Teman-teman semua Untuk melakukan finishing Kalau terlalu numpuk Pemain defense Dari lawan kita Yang berada di dalam Kotak penaltinya Dan juga tentunya Teman-teman semua Di sana Masih dan Mbak Pe Dipotong kembali Di sana Masih ada D. Paul Manis manjem Pesanah Prima Dona Kita mencoba berikan Kepada Rodri Aduh namun terbaca Kembali lawan Open sharing channel Dan juga tentunya Di sana Masih ada D. Paul Nah disini Tugas si Rodri Takedri-Kedri Teman-teman semua Adalah dia itu Sebagai opsi passing Teman-teman semua Ketika kita Sedang mencoba Membangun pola penyerangan Dan disini Bisa kamu lihat Pergerakan dari Rodri Takedri-Kedri Teman-teman semua Dimana dia itu Selalu berada Dalam posisi yang tepat Untuk menutup ruang Sehingga lawan kita itu Cukup kebingungan Untuk mencari Opsi passing Di daerah tengah Karena tentunya Si Rodri Takedri-Kedri Itu selalu Berada dalam posisi Yang tepat Untuk memotong Jalur passingnya Dan juga tentunya Disana masih ada Deong Kita mencoba Untuk membangun Pola penyerang kembali Disana masih ada Red Paul Membangun pola penyerang kembali Kita agak sedikit mundur Aduh Dipotong kembali Nah ini nih Pentingnya si Rodri Harus agak sedikit depan Supaya teman-teman semua Kita bisa melakukan Pressing yang tinggi Sehingga Kalau alawan kita Teman-teman semua Terburu-buru Kita lebih cepat Untuk memotong Pola penyerangannya Dan juga tentunya Disana masih ada Rojo berikan kembali Namun dipotong kembali Disana masih ada Rojo kembali Teman-teman semua Kita kembali berikan kepada Rodri Takadri-kadri Aduh Aduh Masih bisa mendapatkan bola Nah ini nih Cantiknya Rodri Teman-teman semua Karena dia memiliki Statistik pasing Takasing-kesing Yang bagus Ketika dia berada Di tengah lapangan ini Udah hantap jiwa Karena tentunya Bisa menyeluruhkan bola Dengan akurat Baik ke sayap Ataupun ke depan Dan disana masih ada Ernie Kalan Takalan-kelan Yang tentunya Membuat pendudukan menjadi 2-1 Takatuh Ketuh Termantul-mantul Dan kalau kamu lihat Teman-teman semua Sebenernya umpan kuncinya Ada si Rodri Takadri-kadri Teman-teman semua Ketika bola berhasil direbut Kemudian Rodri Takadri-kadrinya Itu memberikan pasing Kepada pemain yang kosong Dan karena memang Umpannya akurat Dan enak banget Sehingga bisa membuat Teman-teman semua Kita mencetak gol Yang kedua Dan juga tentunya Yang pertama Dan tentunya Sayangnya disini Kita mendapatkan Jebakan offset Keset-keset Termantul-mantul Dan disini Gue baru ngehini Lawan gue mendapatkan Keeper DHEA Teman-teman semua ini Kayaknya Keeper lama Dari Manchester United Karena tentunya Si DHEA ini Sebenernya kan Udah lagi tanpa Pop ya Teman-teman semua Di musim ini Setelah diputus Teman-teman semua Sama Manchester United Sama Keeper Build-up tergege Onana Takenakan Termantul-mantul Dan juga tentunya Disana Masih ada Hernandez Mencoba membangun Pola penyerang kembali Aduh-aduh-aduh Cukup berbahaya Wes-wes-wes-wes Untung masih ada Maldini Disana Maldini kembali Kita langsung saja Berikan kepada Roberto Carlos Membangun pola penyerangan Dipotong kembali Dan juga tentunya Disana Masih ada 3PR Memberikan kepada Bernardo Silva Disana Masih ada Nesta takat-takata Langsung saja Waduh-waduh-waduh Berbahaya sekali Untung Mbak P.T.K.P.K.P. Yang nyundul Pak Itu kalau yang nyundul Mbak Jerut-jerut 100% masuk Dan juga tentunya Disini kita masih mencoba Untung memberikan Long ball kematian Kembali teman-teman semua Kepada si Halantak-kelantar Mantul-mantul Dan disana Masih Rodri Takadrik-kedri Mencoba untuk menutup Ruang kembali Disana Masih ada Bernardo Silva Mau kemana kamu dek Namun disana Masih Rodri Takadrik-kedri Memberikan umpan panjang Menjauhkan bola Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh